Intro Sesudah malam pajak mereka Bersama Yesus surga mulai Habislah kerja, oh pajak mulia Sesudah malam hari bermain Sesudah malam tak ada awam Tak ada tafak minasak Hari berkira, hari pujian Sesudah malam kesukaan Sesudah malam rangpimpin aku Kepada Bapak yang ku sembah Tidak dapatnya dengan namaku Sesudah malam nerima Sesudah malam bertemu indah Tiada menangis, tiada kesan Di negeri mulia kau lagi bisa Sesudah malam Sesudah malam Hidupku kau Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi Sebelum kita membaca Renungan Pagi kita Mari kita sama-sama berdoa Bapak surgawi, di pagi ini kami datang ke hadiratmu Rindu mendengarkan firmanmu melalui Renungan Pagi Penuhi kami dengan roh kudus ya Bapak Agar kami boleh memahami setiap kata yang kau berikan pada kami di pagi ini Ampuni kami ya Bapak dari dosa dan pelanggaran kami Karena kami mohon semua ini dalam nama Yesus Kristus Amin Renungan Pagi Harian Hari Kamis 14 September 2023 Dengan judul Nyatakan kegembiraanmu Karena ciptaan Tuhan adalah sangat indah Ayatnya Atas apakah sendi-sendinya dilantak Dan siapakah yang memasang batu penjurunya Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama Dan semua anak Allah bersorak-sorai Ayub 38 ayat 6 dan 7 Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya Kejadian 2 ayat 1 Halik dan semua makhluk surga bergembira merenungkan peristiwa yang mulia ini Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama Dan semua anak Allah bersorak-sorai Terdapat dalam Alpha Omega jilid 6 halaman 419 Tatkala bumi ini Keluar dari tangan halik Keadaannya sangat indah sekali Permukaannya dihiasi gunung-gunung Bukit-bukit dan padang yang datar Diselingi oleh sungai-sungai serta danau-danau yang indah Tetapi bukit-bukit dan gunung-gunung itu Tidaklah curang dan berbatu-batu Ataupun penuh dengan tebing-tebing yang terjal Serta mengerikan seperti halnya sekarang ini Batu-batu bumi yang tajam dan kasar Terpendam di bawah tanah yang subur Dan di mana-mana tumbuh pepohonan yang hijau serta segar Tidak ada rawa-rawa yang menjijikan Atau padang pasir yang tandus Kemana saja pandangan diarahkan Kelihatan semak belukar dan bunga-bunga yang indah dan menarik Tempat-tempat yang tinggi dimakotai oleh pepohonan Yang lebih indah daripada yang ada sekarang ini Udara bebas dari unsur-unsur yang membahayakan Sangat segar dan menyehatkan Seluruh permukaan bumi di dalam keindahannya Melebihi taman-taman bunga dari istana yang paling megah Malaikat-malaikat menikmati pemandangan itu Dengan kesukaan dan bergembira Melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib itu Terdapat dalam Alfa Omega jilid 1 halaman 35 Demikian bacaan renungan pagi kita Tuhan memberkati Mari kita sama-sama berdoa Bapak terima kasih untuk alam ciptaanmu yang indah Maha karya yang luar biasa yang kau berikan Kami tahu saat ini mungkin sudah tercemar dosa Tetapi melalui alam ini pun kami masih bisa Melihat betapa engkau berkuasa Hari ini Bapak ajar kami untuk bersyukur Untuk setiap udara sinar matahari yang masih kami dapatkan Bapak inilah doa dan permohonan kami Kami mohon semua dalam nama Yesus Kristus Amin 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 Amin